Terima kasih. Dan keterkaitannya dengan hubungan ketahuan yang aku masukin dalam merawat karena tricky ya kehidupan bertetangga itu dan kehidupannya sama istrinya. Percintaan itu tricky, jadi aku masukin ke kata kunci merawat karena perlu ada usaha untuk mencoba pertahanan. Terus yang teks terdua itu ibu yang langkah-langkah untuk memanikan anak dan memberikan perawat kepada anak-anak. Ini juga dilakukan oleh perempuan-perempuan seperti pengunggung. Karena ini juga ada tulisan ini munculnya di majalah, asokan pengunggung keturunan istrinya. Jadi informasi tentang izin, sanitasi itu juga dilakukan oleh para elit karena mereka juga perlu menerjemahkan instruksi dalam bahasa dunia dan kebahasaan melalui. Yang ketiga adalah permintaan, ini penulisnya adalah Siti Rukiah di majalah asokannya dia, Putilang, itu majalah anak-anak. Nah, kita tahu Siti Rukiah penulis yang menarik gitu ya karena dia juga menulis buku anak-anak, juga menulis novel, juga menulis puisi. Dan Pekutilang itu majalah asokannya dia juga konsisten dari awal penelitian dan Liat Rukiah di tahun 1965. Dan permintaan Siti Rukiah kepada pembacanya adalah juga permintaan seorang biasa agar anak-anak. Jadi ada ketika kita ngomong siapa yang merawat siapa, itu apalagi dalam hubungan orang dewasa atau anak. Kita selalu mengasumsikan, oh ya orang dewasa memang harusnya merawat anak. Tapi di sini, di situasi ini, di situasi revolusi awal penelitian, justru ada permintaan supaya anak yang berdiket untuk meminta orang tua. Bahkan permintaan untuk meminta revolusi generasi. Jadi ini menurutku salah satu. Tulisan tulisannya, tulisan-tulisan di tutorialnya Rukiah itu, jadi, apa ya, tulisan, kumpulan tulisan yang menurutku lebih komunikatif, gitu ya, dibanding misalnya syairnya dan fiksinya, gitu. Karena kalau aku tadi pembelajar, aku merasai setiapnya bicara peningguh, sebagi pembelajar yang bukan anak-anak, pembelajar ini tetap pembelajar ini. Tapi, gitu, jadi, dikotomi antara siapa yang merawat dan siapa yang merawat itu, dilepas, gitu, gitu. Walaupun memang, money for us gap-nya sangat kencang, gitu ya. Semangat money for us gap-nya itu, di Rukiah Tulang itu salah satu ngajanda anak-anak yang memang, itu melahirkan anak-anak revolusi. Mungkin karena sudah siang kalau belum ada tanggapan, nanti bisa kita rangkul semua di akhir, tulisan yang terakhir itu sebuah cerpen, dan mungkin ini permintaan dari aku juga, karena aku ketika membaca ini pertama kali, terlalu banyak hal yang menstimulasi, semuanya sih, jadi memang sebenarnya cerpen ini harus dipecah juga, apa, tema-tema dan kelas yang muncul di tulisan ini. Tapi nanti, kalau misalnya waktu diskusinya sudah lewat, nanti ada break sebelum sesi yang kedua, nanti kita bisa ngobrol. Kategori yang terakhir, Baja. Satu terpen berjudul Bapu Minah oleh S.G. Minah memang bapu dengan segala arti kerjaan. Gadis hitam kuat yang menolong kerepotan keluarga muslim. Pada hakikatnya, segala kerja dalam rumah tangga itu terbikul pada bundanya bersama Koki Matija. Sedari matahari terbit sampai jauh malam, panggilan Minah ambilkan ini. Pergilah sebentar ke toko sebelah. Hampir-hampir tak ada hentinya, kadang-kadang menyentaknya dari tidurnya. Tiada jam kerja baginya. Namun, hampir menggigil ngeri yang mengingat masanya di desa, dikejar kerombolan yang membakar dan mengambil ayahnya di malam hari. Sedang ibunya yang sakit jantung, tak lama kemudian meninggalkan Minah dengan segala kehancuran. Ia tak mau ingat masa itu. Ia mau mencoba hidup di ibu kota. Kedua tangannya masih muda. Ia masih bisa mencuci sedungku pakaian. Ia harus kerja kalau ia tak mau mati kelaparan atau tersumpur di lorong-lorong gelap ibu kota. Minah tahu bahwa banyak teman-temannya sekampung yang mula-mula tertarik kepada sinar kemilau kota. Akhirnya, harus terbakar dalam api malam yang dingin dan gelap. Baginya, Minah, ia mencintai kerja. Itu adalah kebutuhan. Sebagian luapan kekuatan mudanya. Ia tak mengerti bagaimana Nyonya Husni bisa diam berjam-jam bermalas-malas di korsi panjang sedang minum saja. Minah pula yang harus mengambilnya. Ia masih agak menghargai Tuan Husni yang selalu sibuk mengurus gagangan. Hasanah putri satu-satunya keluar ke Husni yang sebaya dengan minah. Tetapi, betapa besar perbedaan kedua gadis itu. Hasanah dalam usia yang muda telah berpuas-puas dalam pesta-pesta dan satu perlapan piknik-piknik hamburan uang. Terlangkau banyak kesenangan muda di legunya. Sehingga dalam usia semudah itu ia menjadi dosa. Apa yang diinginkan dan bisa diperoleh dengan uang didapatnya dengan mudah saja. Namun, ini tak ada yang bisa memuaskannya lagi. Sesungguhnya, ia sendiri tak jelas apa yang diinginkannya bagaimana. Sesungguhnya, ia sendiri tak jelas apa yang diinginkannya bagaikan sampan rapuh di hadir kempaskan kelumbang ke kiri ke kanan tak berkemudih. Berjam-jam, Hasanah bisa bersoleh di muka cermin dan minah pula yang milir mudik menolongnya. Tak jarang, Hasanah meronta-ronta tak puas di tengah gaung-gaung sutra kemerlapan. Minah, aku tak mempunai baju lagi untuk pesta itu. Tak bisa aku datang dalam tak bisa aku datang dalam gaung itu-itu saja. Mengapa kulitku tak seberus di hidang? Ah, minah, kau untung tak perlu memikirkan pesta-pesta. Sesungguhnya, apa yang kau pikirkan, minah? Minah tersenyum. Bagaimana ia bisa menerangkan kepada gadis itu seperti Hasanah tentang apa yang berkejelah dalam hatinya. Ia manusia muda, bukan kuda beban atau robot mesin kerja. Mata gadisnya membelai keindahan sutra, kamar. Mata gadisnya membelai keindahan sutra, kamar Hasanah seolah-olah tamang impian hati gadisnya. Ia tak mengerti mengapa Hasanah bosan dan mual dengan Nyonya Husni. Ia tak mengerti mengapa Hasanah bosan dan mual dengan Nyonya Husni sering menggerutu menyebut dirinya malang dan muda marah karena soal yang kecil-kecil. Sekilas, terkilas, sekilas, sekilas, terkilas dalam kepala minah. Mengapa di dunia ada Hasanah-Hasanah yang bisa mendapat segala dengan mudah dan ada minah-minah yang hidupnya untuk kerja semata. Ia pun menginginkan kehidupan yang lebih mudah. Tetapi, adakah baginya hari Jepang kalau tenaganya tak lagi mudah dan tangannya gemutar tua, apa akan jadinya? Sampai kah ia akan mengemis di jalan seperti ma'idun yang telah tua lemah serta tak bersanak saudara? Minah ngeri memikirkannya. Tidak. Sejauh itu ia tak mau membayangkan selama ia masih kuat dan muda. Aneh. Ia bisa tersenyum kasihan kepada Hasanah gadis kaya duniawi yang hampir terbasah dalam gelas air mata dan kesalahan karena tak ada baju baru untuk pesta. Ia, Minah masih sempat merasakan kesedaran udara pagi bila ia melangkah ringan ke pasar. Penjual rokok di sudut jalan selalu menegurnya dengan kegirangan. Bang Amat, penjualan rokok itu memang tak berharta tetapi kegirangan hidup tetapi kegirangan hidup tiasa memancar dari seluruh matanya yang mencerminkan kejujuran. Pedagang-pedagang di pagi hari sering mengelumuni Bang Amat bila ia dengan perlahan dan keras membaca koran. Minah pernah bertanya dan dijawabnya bahwa itu koran yang membila rakyat. Dilihatnya Bang Amat mengandu-andu berseri dan orang-orang sekelilingnya penuh persetujuan mendengarkan Urayan-Urayan Bang Amat yang selalu diselahidak jenaka. Apa yang mereka baca sehingga membawa kegirangan pada mereka itu? Nanti kalau aku mempunyai anak akan kukirim ia bersekolah dan ia akan sepandai Bang Amat dan ia akan banyak mengerti ia tak akan kuperpulihkan busan seperti hasalah. Alangkah senangnya Bila aku sendiri bisa membaca suatu kebetulan menelumunah memenuhi keinginan yang lama terpendam atas nasihat dokter Niyah Yusmi beristirahat di pegunungan. Minah tak mengerti mengapa Niyah Yusmi bertambah lelah Tampaknya Padahal Ia tak pernah bekerja atau mungkin karena itulah badannya tak pernah digerakkan dan ia bertambah lemah Adi Tuhan Yusmi berpandangan maju Ia pun anggota organisasi wanita yang mengendaki kemajuan kaumnya Minah yang haus akan pengetahuan dipelajarinya huruf dan ia pun ikut gembira melihat sinar kegelangan yang mengkilat dalam mata Minah Ketika ia untuk pertama kali dalam hidup bisa membaca sebuah kalimat Betapa Terima kasih Minah pada bubunya yang menyingkapkan dunia yang baru untuknya Minah sangat rajin walaupun teman-teman babu lainnya mengejeknya Apakah ia bersusah payah mengenal huruf Ia akan menjadi babu sepanjang hidupnya Ia hanya mengaturkan bibir dan tak lagi bercerita tentang kemajuannya dengan belajar di tengah malam atau di pagi buta Ia bertekad keras untuk mengerti apa yang menyebabkan Bang Amat dan teman-temannya kira dalam membaca koran setiap pagi Betapa heran Bang Amat ketika diketahunya Minah sudah tak lagi buta huruf Kini bertambah pertanyaan bersimpang siur dalam keadaan Minah Ia ingin mengerti Apa arti merah putih itu dipasang pada hari-hari tertentu Hasanah terkejut ketika pada waktu senggang Minah bertanya Apa itu hari pahlawan dan siapa itu ibu ganti Tak banyak yang memikirkan tentang soal-soal itu Pikirannya hanya melingkar melindungi dirinya sendiri Minah kau jangan banyak memikir Kau bekerja saja Tapi Minah tak puas Ia telah kehilangan ayah ibu Dilihatnya rumah-rumah dibakar kerombolan Ia ingin tahu banyak mengapa demikian Ia tak mengerti mengapa Hasanah begitu acuh tak acuh Padahal seribu buku bisa dipilih Betapa ingin ia Minah Mereku arti huruf-huruf berjajar di surat kabar Yang membuka dunia luas yang ada batas baginya Pernah Bang Amat berkata Kau jangan putus asam Dunia akan maju Tak selama hidup kau akan jadi babu yang diperas Betulkah ada harapan baginya? Bukan impian semata Pernah di muka pasar barisan pemuda berderap dengan membawa panci-panci Di belakangnya barisan kaum buruk berjajar rapi dengan baju benda Barang Amat Gira yang berseru Dunia Minah Lihatlah tetapa gagah barisan kita Barisan kita Minah berkebar ke timah Bukankah yang menyebut mereka itu barisan kita? Bukankah ia tersisi? Ataukah ada yang memperhatikan nasibnya? Benarkah ada beribu manusia yang tak dikenalnya Tak melupakannya dan meninginkan hal yang lebih baik untuk semua orang Juga untuknya Minah Benarkah tak banyak kualitas semacam hasanah yang mengurutu Bosan terhadap hidup atau seperti Tuan Husni Yang terlalu sibuk mengumpulkan uang sehingga tak memperhatikan sekitar Untuk pertama kali dalam hidup mudanya Babu Minah merasa kaya Walaupun ia tak berharta Walaupun ia harus bekerja sehari semalam Ia mempunyai harapan hari depan Dan tak seorang pun bisa mencuri kekayaan hatinya Ia akan belajar lebih rajin dan bertanya kepada siapa saja yang mau menjawab kehausannya Betapa hidup menarik perhatian dan berisi Bila api harapan menghangat rasa Ia percaya suatu kali Ia akan bisa membaca dan mengerti orang yang dibiasa dibaca bang amat dengan kawan-kawan Ia percaya dengan kepercayaan mudahnya Bahwa keadaan akan maju Ia tak lagi cemas menghadapi hidup Mungkin itu penutup pembacaan kita di sisi ini juga Mungkin untuk buat labai rajin Teruslah hidup di tepi tali api kartu ini Dan Percakapan mengenai pekerja rumah tangga di tahun 50-60 memang ada Selalu ada 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 Kalau acara di Di duduk dengan wanita Dan Mendelaskan bagaimana Mengatur Kejadian rumah tangga Tapi Jangan lupa Jangan lupa ikuti RUU Pelindungan PRP tahun ini Yang saya bisa disangkan hari ini Eh ya tahun ini Karena itu RUU Mangra Hampir 20 tahun Jangan lupa Jadi ya Apa sih Berikutnya itu aja Nanti kalau ada yang ngasih ngobrol di tahun 50-60 ini Dan bertemu dengan Arsip juga Mungkin kita gak banyak ngomongin Yang sini-sini Karena Ya Sebenarnya satu bagian dari Kata-kata lainnya sih Bagaimana perawat Itu Gak selalu Berujung pada Kenyamanan Karena setelah kegeseran Care is not cure Dan Kita tidak bisa mengasumsi Kita juga Oh ya Kalau aku itu Terawat sesuatu Dia akan Selalu menjadi sesuatu yang baik Karena Yang namanya Itu Gitu lah ya Ya Gitu laknya Terima kasih Dari bagian orang-orang Ya Untuk tes yang kedua Silahkan Buat teman-teman Yang masih kuat Dan bisa Dan mau memakai kertas Buat interaksi kertas ini Buat Oke Terima kasih Mbak Mbak Nibel Temu tangan sekarang ini Untuk Mbak Nibel Setelah ini Kita akan Ada sesi Suman ya Satu jam Setelah itu Sebagai teman-teman yang ingin Apa Berefleksi Dengan cara yang lain Kita mau Kita sediakan Material Yang ada di Meja-meja itu Jadi kemarin kan Kita menyadari ini Mbak Nibel Kita tuh Ngomongin Apa Gitu ya Merawat Gitu Dapat Arsip tuh seragam Betulnya Kertas gitu Yaudah Kita ini aja Main-main Cantik Nah Teman-teman bisa Nanti Setelah sesi makan siang Yang bersedia Yang Bermain-main dengan Arsip ini Bisa menimpa Terus Refleksi Di Kertas ini Pake materi-materinya Materi-materi Perlengkapan kerjaifah Sehari-hari Beda Garem Macem-macem Biasanya Teman-teman yang Pake medium kertas Suninya Pake medium kertas Seneng Tapi yang Gak biasa ya Beli coba-coba ya Beli coba-coba Kertasnya bisa dipotong Misalnya Kata di dalamnya Bisa diubah Dan sebagainya Gitu sih Terima kasih Selamat siang Terima kasih atasnya Sampai jumpa Di sesi kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih